Misteri Pulau Neraka Jilid 39 Yaa, tentu saja kita semua akan pergi bersama Lanciusui segera tertawa tergelak, ah 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 ah, menbuang tenaga degnan percuma, aku tak ingin turut toh putkui menjadi tertegun, dia tak habis mengerti mengapa kakeknya enggan turut serta. Yaa, kau hendak pergi kemana tanyanya kemudian. Nak, Yaa akan pergi menjemput ayahmu sekalian untuk diajak pulang ke daratan Tionggoan, rupanya di saat Lanciusui telah memperoleh kembali tenaga dalamnya, oh putkui telah menceritakan pengalamannya sewaktu di Pulau Neraka kepada orang tua itu. Ketika memperoleh berita tersebut Lanciusui segera menyatakan rasa gusarnya, dia menganggap tiga dewa dari luar wilayah dan sepasang manusia sakti dari Tiantok adalah manusia-manusia busuk yang kelewat menghina orang. Tapi setelah oh putkui menuturkan pula kisah perjumpaannya dengan Tianhyang Huicu, amarah Lanciusiu baru agak meredah. Waktu itu dia pun segera memutuskan akan berangkat ke Pulau Neraka serta menjemput kembali ayahnya sekalian untuk diajak pulang ke daratan Tionggoan. Karena inilah, ketika penggoan Kuaikek mengemukakan keinginannya sekarang, oh putkui merasa serba salah dibuatnya. Dia tak tahu apakah Poan Chai Sian Su telah bertemu serta berunding dengan keempat orang lainnya. Di samping itu dia pun percaya perkataan dari Tianhyang Huicu yang minta kepadanya menjemput tujuh orang tua. Di Pulau Neraka setelah Hari Pek Chun mengandung satu maksud tertentu. Sekarang dia ingin mencegah kepergian orang tua tersebut, tapi dia pun tak tahu bagaimana harus berkata. Terpaksa oh putkui mengalihkan sorot matanya ke wajah si kakek latah awet muda. Kakek latah awet muda segera tersenyum kepada penggoan Kuaikek serunya keras-keras. Lan lote, buat apa kau mesti bersusah payah pergi ke Lautan Timur? Setengah bulan lagi bocah muda ini akan pergi ke Pulau Neraka. Cepat atau lambat toh cuma menunggu setengah bulan saja. Masa kau tak sabar untuk menunggu lanciuswi termenung sejenak? Lalu sahutnya, saudara ban, aku cuma merasa penasaran dengan hosyo-hosyo liar itu. Kakek latah awet muda segera menukas sambil tertawa. Sudahlah lan lote, buat apa sih kau mesti mengambek terhadap mereka? Lebih baik kita cari dulu manusia licik yang berada di belakang layar itu sebelum membicarakan persoalan lain. Lanciuswi yang mendengar ucapan tersebut segera menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Saudara ban, terpaksa aku mesti menyetujui usulmu itu. Kakek latah awet muda segera tertawa tergelak. Nah, tindakanmu ini baru cocok dengan seleraku lote. Hanya manusia yang tahu keadaan barulah manusia sejati. Oh put kui yang menjumpai kesemuanya ini diam-diam tertawa geli. Dia tak mengira kakek latah awet muda pandai juga membujuk seseorang. Dalam pada itu kakek cengeng beralis putih telah berkata pula secara tiba-tiba, Bantua, kepergian kalian ke Bukit Enggau Taisan tidak termasuk diriku. Kasih kurus nungguan pergi tanya kakek latah awet muda sambil berkerut kening. Bantua, bagaimana mungkin aku bisa pergi? Mengapa kau tak bisa pergi Bantua? Apakah kau menyuruh aku menyingkap rahasia keterlibatanku di hadapan mereka? Ketika mendengar itu, kakek latah awet muda tertawa tergelak, Haaah, 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 berbicara pulang pergi toh yang pasti kau si kurus memang bernyali kecil. Baiklah, aku tak akan memaksa kasih kurus untuk turut serta, tapi aku pun hendak memberitahukan kepadamu lebih dulu, lain kali kau pun tak boleh menjual tenaga lagi buat orang yang berada di belakang layar itu, Dengan metel, terbelala kakek cengeng beralis putih manggut-manggut, bantua, malam ini juga aku pun hendak pergi meninggalkan bukit Biau Hang San ini. Kau hendak kemana tanya kakek latah awet muda tertegun. Kakek cengeng beralis putih tertawa getir, jika tidak kabur, bukankah keadaan bakal bertambah beraber? Cuma saja, setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, cuma saja aku akan terpaksa berlagak seolah-olah sedang mencari si kakek sakti tertawa panjang Bengpek Tim untuk diajak beradu kepandayan serta menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami sepuluh tahun terakhir ini, Dengan demikian mereka baru bisa dikelabungi dan tidak menyangka kalau aku sedang berusaha melarikan diri dari sini. Mendengar itu, kakek latah awet muda tertawa tergelak, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Berbicara pulang pergi toh yang pasti kau si kurus memang bernyali kecil. Baiklah, aku tak akan memaksa kasih kurus untuk turut serta, tapi aku pun hendak memberitahukan kepadamu lebih dulu Lain kali kau pun tak boleh menjual tenaga lagi buat orang yang berada di belakang layar itu Dengan metel, terbelala kakek cengeng beralis putih manggut-manggut, bantua, malam ini juga aku pun hendak Pergi, meninggalkan bukit Biau Hang San ini Kau hendak kemana tanya kakek latah awet muda tertegun Kakek cengeng beralis putih tertawa getir, jika tidak kabur, bukankah keadaan bakal bertambah beraber? Cuma saja, setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata Cuma saja aku akan terpaksa berlagak seolah-olah sedang mencari si kakek sakti tertawa panjang Bengpek tim untuk diajak beradu kepandayan serta menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami 10 tahun terakhir ini Dengan demikian mereka baru bisa dikelabungi dan tidak menyangka kalau aku sedang berusaha melarikan diri dari sini Ya, usulmu itu memang bagus sekali Nah, silahkan Oh put kui yang mendengar ucapan mana segera berpikir di dalam hatinya Perkataan macam apa ini? Masa seng tuan rumah kabur lebih dulu sebelum tamunya pergi Sementara dia masih berpikir, kakek cengeng beralis putih telah berseru pula Nah bantua, kita sampai bertemu lagi di kemudian hari Belum habis kata-katanya, dia sudah melompat pergi meninggalkan tempat tersebut Kakek cengeng beralis putih memang aneh Begitu dia bilang mau pergi, ternyata tanpa memberi pesan kepada siapapun juga Dia segera angkat kaki dengan begitu saja Tindakan ini segera mencengangkan semua orang Sambil gelengkan kepala oh put kui segera berpikir, orang-orang tua Itu, memang, pada, aneh wataknya Dalam pada itu kakek latah awet muda malah berteriak lagi sambil tertawa Hei si kurus, bila bertemu si cebol beng, tolong titip salam untuknya Oh put kui yang mendengar perkataan itu segera bertanya sambil tertawa Bantua, benarkah dia hendak pergi mencari beng lojin kakek latah awet muda berpaling Dan memandang sekejap ke arah oh put kui Lalu sahutnya, dia memang mengatakan akan pergi mencari beng pektim Masa kau tidak mendengar tapi bukankah dia mengatakan juga Kalau kepergiannya mencari beng pektim cuma dibuat alasan saja Anak muda, dugaanmu kali ini keliru besar Kata kakek latah awet muda sambil menggelengkan kepalanya Padahal si kurus ini jauh lebih cerdik daripada siapapun justru karena Dia khawatir tak mampu mengungguli beng pektim Maka sengaja dia berkata begitu Tapi apa sangkut pautnya antara bertarung dengan tidak bertarung Tanya oh put kui kebingungan Masalah ini menyangkut masalah jengsi Yang kosong sebetulnya sungguh, yang sungguh justru kosong Bila ia tak berhasil mengungguli si cebol beng Maka dia akan bisa mengatakan kepada orang luar bahwa dia tak pernah pergi mencarinya Sekarang oh put kui baru paham Rupanya masalah jengsi memang merupakan masalah gawat yang jauh lebih penting daripada segala galanya Tiba-tiba penggoan koai keklan ciuswi menghela nafas sambil berkata Saudara ban, mari kita berangkat lote Sudah hampir 40 tahun lamanya aku tak pernah menunggang kuda Kata kakek latah awet muda sambil tertawa Mumpung kita ditemani dua orang budak cilik itu Bagaimana kalau kita beli beberapa ekor kuda dan meneruskan perjalanan dengan naik kuda Baik sih baik, cuma aku tidak mempunyai uang sebanyak itu Kata lan ciuswi sambil tertawa Haaah, 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 biarpun kita tak punya Tapi orang lain sih mempunyai banyak sekali Smbari berkata dia mengerling sekejap ke arah pengemis pikun Entah mengapa tiba-tiba saja pengemis pikun jadi sangat kikir Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia berseru Bantua, kau jangan memandangi aku terus menerus Kau toh mengerti aku si pengemis cuma bisa meminta belas kasihan orang Sejak kapan ada orang memberi uang kepadaku Kau berani mengatakan tak punya bentak kakek latah awet muda sambil mendelik Pengemis pikun memandang sekejap ke arah Oh Putkui yang cuma berdiri sambil tersenyum itu Lalu katanya lagi sambil tertawa getir Bantua, aku si pengemis sama Trudin Kalau tidak, buat apa aku harus bergabung dengan kepang kakek latah awet muda mendengus dingin Bila dia sedang tertawa maka orang akan kerasan terus untuk memandangi terus wajahnya Tapi begitu dia mendengus, pengemis pikun kontan saja menjadi gemetar karena ketakutan Pengemis cilik, aku akan menggeledah sakumu, ancamnya kemudian Oh Putkui segera tertawa geli, bila benar-benar digeledah Segera akan ditemukan empat lembar cek di saku pengemis tersebut Tak heran kalau pengemis pikun menjadi semakin panik Dia gelengkan kepalanya berulang kali sambil berteriak Bantua, seorang kuncu hanya akan menggunakan mulut, tidak akan menggerakkan tangan Aku tak ambil terduli siapa kuncu siapa bukan Tukas kakek latah awet muda ngotot Pokoknya apa yang ingin kulakukan segera akan kulaksanakan Bawa kemari sakumu pengemis-pengemis pikun benar-benar sangat panik Dengan metel, terbelalat ia segera menengok ke arah Oh Putkui sambil serunya Lote, cepat kau ambil kembali uangmu itu Wah, itu si hurusanmu sendiri Tukas Oh Putkui sambil menggelengkan kepalanya Aku kan sudah menghadiahkan uang tersebut untukmu Tapi aku juga tak mau Jerit pengemis pikun Tampaknya Oh Putkui juga berminat untuk menggoda pengemis tersebut Tiba-tiba ia berkata, liok loko, bukankah kau sendiri pun mempunyai 300 tahil perak Seketika itu juga pengemis pikun berdiri lemas Tapi segera jeritnya, Lote, uang itu sengaja ku sediakan untuk membeli peti matiku Kau toh sudah tahu aku tua dan lemah Masa uang sebesar 300 tahil perak pun Konyol lumpat kakek latah awet muda sambil menarik muka Cepat katakan, mau diserahkan atau tidak Pengemis cilik, aku tak ambil peduli uang itu buat membeli peti mati atau tidak Pokoknya hari ini harus membeli kuda dan kau yang membayar Dimaki oleh kakek latah awet muda Si pengemis pikun menjadi ketakutan setengah mati Akhirnya dengan susah payah Dia mengeluarkan juga 300 tahil perak itu dan mengomel sambil menghela nafas Aaaaii, apa boleh buat Peti mati untuk aku Si pengemis tua telah diseret pergi oleh kuda-kuda syualan Mencari jejak seseorang di bukit Enggau Tyson bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Pengemis pikun yang harus menempuh perjalanan bersama mereka Boleh dibilang benar-benar lagi sial Sebab setibanya di atas bukit Kuda-kuda tersebut jadi tak ada gunanya sama sekali. Tapi pengemis pikumpun merasa sayang untuk membuangnya dengan begitu saja, maka tugas menjaga kuda pun terjatuh ke tangan pengemis tersebut. Satu orang harus merawat enam ekor kuda sekaligus, jelas hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat menyiksa. Apalagi jalan bukit berliku-liku dan lebarnya cuma sekian depa, manusia saja susah lewat, apalagi harus mengurusi enam ekor kuda sekaligus, bisa dibayangkan betapa repotnya dia. Nyos Yosian dan Kiyo Hui-Hui yang menyaksikan kerepotan pengemis itu, terutama melihat peluh yang membasai tubuhnya meski udara sangat dingin, segera merasa kasihan di samping geli. Bukan hanya begitu, si kakek latah awet muda pun masih saja menyindir dan mendam peratnya, ini menyebabkan pengemis pikun selain mesti mendongkol terhadap kuda, mendongkol terhadap kakek itu. Masih untung Oh Put Kui sering memberikan bantuannya. Beberapa kali dia harus menarik kuda-kuda yang hampir saja jatuh terpeleset ke dalam jurang. Enam orang dengan enam ekor kuda harus berjalan menyelusuri bukit Enggo Taisan yang luasnya mencapai 500 li itu hampir tiga hari lamanya, tapi mereka belum berhasil juga menemukan tempat tinggal dari lian pengsekalian. Bagi orang lain di samping gelisah, sama sekail tidak merasakan penderitaan apapun. Berbeda dengan pengemis pikun. Dia nampak mengenaskan sekali. Bukan saja dia dibuat lelah karena mesti mengurusi enam ekor kuda, di samping itu pun harus mencarikan rumput dan membersihkan kotoran kuda, akibatnya dia menjadi deki lagi bau. Hingga mencapai hari kelima. Tiba-tiba kakek latah awet muda menghentikan perjalanannya di puncak bukit sebelah utara, kemudian serunya, Lan Lote, kita sudah sampai ke tempat tujuan sudah sampai. Mungkinkah berada di puncak tertinggi dari bukit Enggo Taisan ini? Mana mungkin mereka akan berdiam di sini? Penggo Anko Aikek segera tertawa hambar. Yee, setiap orang memang berpendapat demikian. Tapi si kakek latah awet muda kembali tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 bila kita belum sampai juga di tempat tujuan, apakah si pengemis cilik yang lebih suka memeluk emas terjun ke sumur dan mati-matian mempertahankan hartanya itu tidak mampus karena kecapaian perkataan ini memang sejujurnya dan benar. Gara-gara ke enam ekor kuda itu hampir saja si pengemis pikun telah mengorbankan separuh lembar jiwanya. Sambil tersenyumoh Puthui segera berkata, Bantua, tentunya kau sudah mengetahui bukan tempat persembunyian Witian yang baru selesai. Dia berkata, Nyo Siausian dan Kyo Hui Hui sudah tak tahan lagi tertawa cekikikan. To aku, perkataanmu itu benar-benar kelewat tolol. Oh to aku, andai kata Bantua sudah mengetahui tempatnya, buat apa dia mesti mengajak kita untuk berputar sekian lama sehingga harus menempuh perjalanan di tengah-tengah salju dengan penuh resiko. Sambil tertawa kembali Oh Puthui berkata, Apabila adik Sian dan Nona Kyo tidak percaya, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang dikatakan Bantua nanti. Dalam pada itu kakek latah awet muda telah tertawa tergelak tiada hentinya. Ia berkata, Hei anak muda, agaknya tak ada sebuah persoalan pun yang dapat mengelabungi dirimu Bantua. Kesemuanya ini tak lebih hanya dugaan Boampua saja, sahut pemuda itu tertawa. Sebaliknya Nyoh Siao Sian segera berseru kaget, Bantua, kau benar-benar mengetahui tempat tinggal dari Bibilian. Haa... Kalau semacam itu saja tidak ku ketahui, buat apa orang menyebutku sebagai si Bantua yang tahu akan segala galanya Bantua. Tua, seru kyaung huwi-hwi pula dengan kaget, kalau memang sudah tahu, apa sebabnya kau menyiksa kami semua sehingga mesti mendaki bukit selama beberapa hari kakek latah awet muda melirik sekejap ke arah pengemis pikun, kemudian baru katanya sambil tertawa, bertemu dengan orang yang lebih suka uang daripada nyawa merupakan suatu kesialan bagi kita semua, oleh sebab itu untuk menghilangkan bencana tersebut. Lebih baik kita sedikit menderita lebih dulu, kalau tidak, bila sampai betul-betul ketemu musibah mungkin penderitaan yang kita alami jauh berapa kali lipat lebih hebat. Kyaung huwi-hwi serta nyol siausian hanya mendengarkan perkataan itu dengan metel, terbelalak lebar. Sebaliknya pengguan kuaik keklan ciuswi segera berseru sambil tertawa, loko, memang disinilah kelebihan. Yang kau punyai? Hahaha, lote hidup dalam dunia persilatan, setiap kali kita memikul resiko kepala bakal dikutungi orang, bila kita tidak berusaha mencari kesempatan untuk bergurau, lantas apa artinya kehidupan ini? Apakah lama-kelamaan kau tak akan merasa bosan sendiri pengemis pikun yang mendengar perkataan itu langsung saja mendelik besar saling mendungkolnya, dia segera berkau-kau berulang kali, bagus sekali, jadi rupanya kau memang sengaja hendak mempermainkan aku si pengemis, aku tak takut disambar geledek, sambil berkata dia segera mengendorkan tali les ke enam ekor kuda itu seraya teriaknya lagi, kuda wahai kuda, silahkan kalian pergi, aku si pengemis sudah kenyang menderita, bukan cuma begitu, bahkan dia memukul pantat kuda-kuda itu agar lari dari situ, oh put kui tak bisa menahan rasa gelinya setelah menyaksikan kejadian ini, segera serunya, liok loko buat apa kau mesti berbuat demikian? Bila sedari dulu kau lepaskan kuda-kuda itu, bukankah kau tak perlu menderita? Lagipula kami pun sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sambil tertawa getir pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya Saudaraku, apakah kau belum pernah mendengar pepatah yang mengatakan, burung mati karena makanan, manusia mati karena harta? Justru karena pikiranku tak dapat terbuka, akibatnya banyak penderitaan yang harus kualami, setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, tapi sekarang lote, pikiranku betul-betul sudah terbuka, Ya, aku memang kelewat penasaran, wah, masa kau pun dapat berkata begitu ejek kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak, nah pengemis cilik, makanya lain kali harus ingat baik-baik peristiwa ini, saudara ban, mari kita kerjakan persoalan sesungguhnya selalan ciuswi kemudian Ban tua, sebenarnya witian yang, yang, bersembunyi di mana kata Oh Put Kui pula Masa kau tidak tahu anak muda tanya kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak Bagaimana mungkin Bo Ampua bisa tahu tidak kunyana ternyata ada persoalan yang tidak kau ketahui juga anak muda, agaknya orang tua ini masih saja berupaya untuk menyusahkan Oh Put Kui Oh Put Kui terpaksa tertawa getir setelah mendengar perkataan itu katanya, mana mungkin Bo Ampua bisa dibandingkan dengan kau orang tua, cepatlah kau katakan di mana witian yang telah menyembunyikan diri, anak muda, coba kau alihkan pandanganmu mengikuti arah yang kutunjuk Oh Put Kui segera berpaling dan mengalihkan pandangan matanya Di antara bukit sebelah utara dan sebelah tengah, ia temukan sebuah selat yang dalam Dipandang dari ketinggian, lembah itu nampak hijau segar tertutup oleh pepohonan atas pepohonan yang tumbuh di sekitar sana lebat sekali Tempat itu pasti sebuah lembah yang dalam, dengan pemandangan yang indah, kiau hui hui yang turut berpaling segera berseru pula memuji Mendadak terdengar Oh Put Kui berseru kaget, bantua, di situ terdapat bangunan bata merah, mirip sekali dengan sebuah perkampungan besar Perkampungan itu tak lain bernama Kang Tian Lo, kakek latah awet muda menjelaskan sambil tertawa Belum habis perkataan itu diutarakan, Lan Chiu Sui telah menimbrung dengan cepat Jadi tempat ini adalah tempat kediaman dari Ang Lo Chui Ke, jago pemabok dari Loteng Merah Siow Ye Au betul, dan aku yakin si kakek pengetar langit Siow Yan pasti sudah pulang-pula Kebetulan sekali aku memang hendak mencari mereka dan bersaudara untuk membuat perhitungan Tidak disangka akan kutemukan di sini, serulan Chiu Sui lagi sambil tertawa Dulu, aku hanya pernah mendengar tentang Loteng Kang Tian Lo, tapi belum pernah berhasil kutemukan letak Loteng itu Ha, 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 ha Kalau begitu kedatangan Loteng ke Bukit Hanggotai San ini tidak sia-sia belaka, seru kakek latah awet muda sambil tertawa Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata Witian Yang sekeluarga sudah pasti berdiam di dalam rumah suya Oh Ye Au Bantua, mari kita turun ke bawah Seru wahpet kui kemudian sambil tersenyum Seraya berkata dia langsung meluncur turun dari atas bukit tersebut. Lan Chiu Sui nampak tertegun, kemudian cepat-cepat serunya, nak, si Oye Au bukan seorang manusia yang gampang dihadapi, tampak bayangan biru berkelebat lewat, ia segera menyusul pula ke bawah. Dengan gerakan secepat sambaran kilat kedua orang itu melayang turun dari bukit Ngo Taisan dan langsung meluncur ke arah Loteng Keng Tianlo di balik lembah di kejauhan sana. Menyaksikan kejadian ini, keempat orang jago lainnya yang masih berada di atas puncak bukit menjadi terkejut sekali kakek latah awet muda pun tidak menyangka kalau Oh Put Kui bakal meluncur sedemikian cepatnya. Sambil berkerut kening ia segera berseru kepada ketiga orang lainnya, ayuh kalian pun boleh ikut turun, siapa tahu sampai waktunya terdapat beberapa orang gembong iblis yang perlu kalian hadapi, Nyo O Siao Sian dan Kyo Hoi Hoi segera menyambut usul itu dengan amat gembira. Selain itu mereka pun sangat menguatirkan keselamatan dari Oh Put Kui, kendatipun pemuda itu didampingi Lang Ciuswi tak mungkin akan menemui bahaya, tapi begitulah. Keanahan manusia, mereka tetap menguatirkan keselamatan jiwanya. Itulah sebabnya ketika kakek latah awet muda baru selesai berbicara, Nyo O Siao Sian serta Kyo Hoi Hoi sudah meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi, kemudian langsung mengejar Oh Put Kui dan Lang Ciuswi. Pengemis pikun memandang sekejap ke arah kakek latah awet muda, lalu tanyanya sambil tertawa, apakah kita juga ikut pergi kakek latah awet muda tertawa aneh? Pengemis sialan, rupanya sifat pengecutmu kambuh lagi, kau takut mampus buah ampu tidak berani kalau memang tak berani itu sih gampang, ayoh, kau mesti bertarung bagiku pada babak yang pertama, bertarung pada babak pertama. Wah, mana boleh jadi teriak pengemis pikun tertegun entah Siao Ye Au, Siao Yan, aku tak berakal sanggup menahan seujung jarinya, masa kau orang tua malah menyuruh buah ampu bertarung pada babak yang pertama kau tak mau bukan seru kakek latah awet muda sambil tertawa mengejek. Pengemis pikun tertawa getir. Bo ampu bukannya tidak mau. Tak. Sesungguhnya memang tidak mampu. Mendadak kakek latah awet muda tertawa tergelak, sambil mencengkeram ujung baju pengemis itu, serunya keras-keras, bocah keparat, aku akan membantumu, membantu melemparkan tubuhmu ke bawah. Seketika itu juga tubuh pengemis pikun terlempar ke dalam lembah yang dalam itu bagaikan sebuah keranjang rongsok. Pengemis pikun menjadi ketakutan setengah mati, dia menjerit-jerit keras seperti babi yang baru disembelih. Tolong, bantua, gara-gara lemparanmu itu, semua tenaga dalamku menjadi buyar, kakek latah awet muda sama sekali tidak ambil peduli. Pengemis pikun berteriak semakin keras karena ketakutan, dia merasa semakin kegirangan. Apalagi setelah menyaksikan gerak-gerik pengemis pikun yang gelagapan di tengah udara, dia tertawa semakin keras lagi. Haaah, 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 pengemis busuk, inilah yang dinamakan dengan kura-kura terbang di angkasa, mendadak kakek latah awet muda menghentikan perkataannya sampai di tengah jalan, lalu sepasang ujung baunya dikebaskan, bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya, dia langsung menerjang ke arah pengemis pikun. Jangan dilihat selisih jarak antara kakek latah awet muda dengan pengemis pikun terpaut sampai 50 kaki, nyatanya dia telah tiba lebih duluan. Sekali tangannya menyambar, tahu-tahu dia sudah mencengkeram tubuh pengemis pikun itu lalu dengan ringannya mereka berdua melayang turun di dasar lembah. Begitu sampai di atas tanah, kakek latah awet muda segera membanting tubuh si pengemis pikun itu ke atas tanah, lalu umpatnya, kau si pengemis busuk memang betul-betul tak becus. Masa menghadapi persoalan semacam ini pun ketakutan setengah mati dengan susah payah pengemis pikun merangkak bangun dari atas tanah, lalu sambil tertawa getir, keluhnya. Oh, bantua, selama hidup belum pernah boampu melompat dari ketinggian seperti ini, apalagi terjun ke dalam jurang yang begitu dalam, oh oh ha. Tian, kau tahu aku sudah semaput sedari tadi, aaaaiiii, kalau dibilang kau manusia tak becus, nyatanya kau memang betul-betul tak becus, keluh si kakek latah awet muda sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, ayoh cepetan sedikit. Mereka sudah pada tak nampak, bila kau ku tinggal seorang diri di sini, tentu bakal asyik, begitu selesai berkata, dia langsung kabur terlebih dahulu menuju ke arah lotengkeng Tianlo. Pengemis pikun benar-benar ketakutan setengah mati, sambil meraung keras dia segera lari mengejar sekuat tenaga, teriaknya sambil mengejar, eh, 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 tunggu dulu, tunggu sebentar. Bantua, kau tak boleh meninggalkan aku seorang diri, kenapa? Toh lebih baik bermalas-malasan lebih dulu di atas tanah sambil santai goda kakek latah awet muda seraya tertawa tergelak. Oh, bantua, maafkan gak ku, bu ampua sudah tahu salah, pinta pengemis pikun kemudian sambil tertawa getir. Kakek latah awet muda segera memperlambat larinya, lalu berkata sambil tertawa, kau, ah, 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 i, kalau dilihat dari wajahmu yang begitu mengenaskan, ya, ah, 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 sudahlah mendadak tubuhnya melejit setinggi satu setengah kaki lalu melewati pagar pekarangan yang tinggi dan melayang turun di balik kebun keng Tianlo. Pengemis pikun tak berani beraya lagi cepat-cepat dan menyusul dari belakang. Setelah berada di dalam kebun, kakek latah awet muda langsung menuju ke arah bangunan loteng di sisi kebun. Agaknya keempat orang yang berjalan duluan telah memasuki gedung keng Tianlo itu lebih dulu, tapi anehnya ternyata tak terdengar suara bentakan ataupun suara orang sedang ribut. Seandainya pengguan Kauai Kek Lanciuswi telah berjumpa dengan dua bersaudara siau, tak mungkin suasananya akan begini tenang dan hening, orang tak akan percaya bila mereka sampai berbaikan kembali. Mendadak si kakek latah awet muda berkerut kening, lalu ujarnya, ee-e-e-i pengemis cilik, kenapa tak kedengaran suara pertarungan? Jangan-jangan gedung ini sudah tak berpenghuni lagi yaa-a-a-a, dari mana boampu bisa tahu sahuh pengemis pikun sambil berkerut kening? Huuuh, dasar goblok. Percuma saja aku bertanya kepadamu, seru kakek latah awet muda menjadi marah. Aku memang goblok, siapa suruh kau bertanya kepadaku batin pengemis pikun penasaran. Sudah barang tentu jalan pikirannya ini tak berani keutarakan keluar sementara pembicaraan masih berlangsung kedua orang itu sudah melangkah masuk ke dalam bangunan loteng itu. Pada tingkat dasar bangunan tersebut terbentang sebuah ruangan yang sangat lebar, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sekitar sana. Mana orangnya seru kakek latah awet muda sambil berkerut kening rapat-rapat. Di atas loteng kali ini pengemis pikun menjawab dengan cepat sekali. Mendengar itu si kakek latah awet muda segera tertawa terbahak-bahak, Ha... 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 buat apa mesti kau jawab? Kalau tak berada di bawah, tentu saja berada di atas loteng, ayuh kita langsung naik ke atas duuk, duuk, duuk. Langkah si kakek latah awet muda yang begitu berat dan bersuara keras ini kontan saja mengejutkan pengemis pikun. Buru-buru dia mempercepat langkahnya dan menebos naik ke atas loteng lebih dahulu. Namun suasana di atas lo tengpun sangat pening, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kakek latah awet muda bersama pengemis pikun mencari secara beruntun hingga tiga lantai, namun bukan saja tidak nampak pemilik dari gedung kengtian lo tersebut, bahkan lanciuswi sekalian berempat pepun seakan-akan hilang lenyap dengan begitu saja. Dengan perasaan bingung pengemis pikun segera berseru, kemana perginya orang-orang itu haaaah, 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 pengemis cilik, bila seseorang ingin berbicara, janganlah sekali-kali mencoba belajar dari orang lain, mengerti kata kakek latah awet muda sambil tertawa keras, kini terbukti pada lantai atas maupun lantai bawah tiada penghuninya, Bisa jadi gedung kengtian lo ini memang bukan merupakan tempat untuk didiami orang setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berseru kembali, hei pengemis, ayuh turut aku tergopoh-gopoh dia lari turun ke bawah, kemudian dengan langkah cepat pula menuju ke lantai dasar. Pengemis pikun yang mengikuti di belakangnya menjadi kegelian melihat ketergopohan rekannya, dia segera berseru keheranan, bantua, sebenarnya apa sih yang telah terjadi tentu saja lagi mencari orang. Coba kau periksa keempat dinding ruangan ini pengemis, sambil memerintahkan pengemis pikun untuk mengetuk keempat dinding dalam ruangan tersebut, dua sendiri justru menuju ke tengah ruangan di mana terdapat sebuah meja altar dan di balik altar terdapat sebuah kelambu tipis. Ternyata arca yang dipuja dalam meja altar tersebut adalah tong pengcowusu. Waktu itu, si kakek latah awet muda benar-benar merasa amat terkejut bercampur keheranan, sebab berdasarkan pengamatan sepasang matanya yang tajam, dalam sekilas pandangan saja dia sudah melihat bahwa patung pujaan tersebut bukan terbuat dari kayu ataupun tanah liat. Sebab biarpun si tukang paha tersohor lupan menjelma lagi pun, tak nanti dia dapat mengukir sebuah arca menjadi sedemikian hidupnya mirip manusia asli, bahkan memancarkan pula hawa kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya, patung tersebut memang kelihatan sangat hidup dan nyata. Itulah sebabnya kakek latah awet muda segera menegur sambil tertawa, Hei, sebenarnya siapakah kau? Mengapa harus berlagak menjadi dewa di sini? Patung tersebut tetap membungkam tidak menjawab. Kakek latah awet muda menjadi tidak senang hati. Tiba-tiba saja dia menggerakan tangannya lalu menarik patung tersebut dari tempat duduknya. Bersamaan dengan gerakan itu, dia membentak pula keras-keras, Bila Anda adalah siawiau, maka usahamu untuk menipu orang hanya akan sia-sia belaka. Seketika itu juga si patung sudah terseret oleh kakek latah awet muda sehingga roboh terguling di atas tanah. Nyatanya patung itu memang bukan terbuat dari kayu ataupun tanah liat, sebab benda mana sama sekali tidak pecah atau hancur karena terguling di atas tanah. Namun anehnya, si orang yang menyaru sebagai dewa ini justru tetap membungkam dalam seribu bahasa tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Lama-kelamaan meluap juga hawa amarah kakek latah awet muda, namun dia sendiri pun merasa keheranan. Dalam marahnya, tiba-tiba saja dia menampar patung tersebut keras-keras. Coba bayangkan saja dengan kemampuan tenaga dalam yang dimiliki kakek latah awet muda, bagaimana mungkin orang itu akan sanggup menahan diri. Paling tidak, dipikirinya pasti akan merah membengkak akibat terkena tempelengan tersebut. Tapi alhasil, apa yang dijumpai sama sekali berada di luar dugaan si kakek latah awet muda tersebut. Wajah si patung itu bukan saja tidak membengkak, malah sebaliknya berbunyi gemerutukan keras bagaikan tulang-tulangnya pada retak semua, malahan warna emas di wajahnya pun turut rontok beberapa potong. Kakek latah awet muda benar-benar dibuat tertegun. Tiba-tiba saja dia teringat, bisa jadi patung tersebut adalah seorang manusia hidup. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, dengan suatu gerakan yang amat cepat kakek latah awet muda segera mencopot kotiah yang dikenakan patung tadi. Dalam waktu singkat terurailah rambut yang berwarna hitam dan panjang, ternyata orang itu memakai gaun panjang. Jelas terlihat bahwa dia adalah seorang wanita. Kembali si kakek latah awet muda menjerit tertahan lantaran kaget bercampur henar. Sementara itu, pengemis pikun yang mencoba untuk mengetuk keempat belah dinding ruangan tidak berhasil mendapatkan sesuatu gejala apapun. Sewaktu mendengar jeritan tertahan dari kakek latah awet muda, cepat-cepat dia datang menghampiri. Begitu dia menjumpai patung tersebut berisikan seorang wanita, pengemis pikun pun segera menjerit keras-keras, hampir saja dia melarikan diri terbirik-birit. Untung saja di sampingnya terdapat kakek latah awet muda, sehingga nyalinya rada membesar, dengan keheranan segera tanyanya, bantua, sebenarnya apa sih yang telah terjadi coba kau korek lepas semua warna emas itu dari wajahnya perintah kakek latah awet muda sambil tertawa. Biarpun perasaan dan pikiran si pengemis pikun diliputi pelbagai kecurigaan, namun dia tak berani banyak bertanya. Dengan cepat dia berjongkok di samping patung perempuan itu, kemudian mulai mengelupasi kerak emas yang menempel di atas wajahnya. Sedikit demi sedikit, kerak emas itu berhasil juga terkelupas dari wajahnya. Dan terakhir munculah seraut wajah yang sangat dikenal oleh mereka berdua. Perempuan itu bukan lain ternyata adalah perempuan bunga dari Tian Hoan, Lian Peng adanya. Mimpi pun si kakek latah awet muda tidak mengira kalau si perempuan bunga dari Tian Hoan Lian Peng bisa jadi patung dalam ruangan Keng Tian Lo, bahkan sudah menemui ajalnya. Tapi siapa yang telah melakukan pembunuhan ini si kakek pengetar langit Xiao Hian ataukah si jago pemabuk dari loteng utara Xiao Ye Au? Atau mungkin juga perbuatan ini merupakan hasil karya dari si raja setan pengetar langit Witian Yang. Kakek latah awet muda gagalunut memperoleh jawaban, sudah barang tentu si pengemis pikun lebih-lebih tak sanggup untuk memberikan jawabannya. Dalam sesaat lamanya, kakek yang dikenal sebagai orang yang tahu segala galanya ini dibuat berdiri tertegun dan tak habis mengerti. Bantua, mengapa budak ini bisa mampus? Tanya pengemis pikun kemudian sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kakek latah awet muda yang berkerut kening segera menjawab setelah mendengarkan pertanyaan itu. Pengemis cilik, bukankah pertanyaan itu sama sekali tidak ada gunanya? Bagaimana mungkin aku seorang tua bisa tahu apa sebabnya dia mati? Mungkin dia sudah bosan hidup? Mungkin juga dia memang kepingin menjadi dewa yang dipuja-puja kemudian setelah berhenti sejenak, kemudian ujarnya, kemana orang-orang itu pergi? Ayo cepat kau cari mereka sampai dapat, baik, baik, bukankah segera pergi mencari. Setelah memberi hormat, cepat-cepat pengemis pikun berangkat menuju ke deretan rumah yang berada di samping kiri. Sebaliknya kakek latah awet muda sendiri tetap berdiri di tempat semula sambil memejamkan matu dan memeras otak. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba kakek latah awet muda membuka matanya kembali, sambil mencorongkan sinar tajam dia menegur, siapa di situ? Aku jawaban tersebut berasal dari suara Oh Put Kui. Oh, rupanya kau si anak muda kakek latah awet muda tertawa. Oh Put Kui segera berjalan menghampirinya, akan tetapi sewaktu menjumpai Lian Peng yang tergeletak di atas tanah, ia segera berseru agak tertegun, bantua, bukankah dia adalah Lian Peng YAA, kalau bukan dia siapa lagi? Anak muda, kemana perginya kakekmu serta kedua orang budak itu sebentar pun mereka akan berdatangan kemari jawab san pemuda sambil tertawa. Baru selesai dia berkata, Lan Chiusui bersama kedua orang gadis itu sudah muncul dari pintu sebelah kanan. Ban Loko, dalam gedung ini tiada penghuninya seru Lan Chiusui begitu muncul dalam ruangan. Mendadak terdengarnya Oh Siausian menjerit kaget lalu berlarian mendekat. Bibilian, jeritnya pilu. Gadis itu segera berjongkok di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Walaupun dia sudah mengetahui akan watak serta perangai Lian Peng yang sesungguhnya, namun dia toh tak bisa menahan diri setelah melihat jenazah Lian Peng membujur di atas tanah, saking pedihnya ia menangis terseduh-seduh. Selama banyak tahun terakhir ini, mereka telah berkumpul dan bergaul dengan sangat akrab. Bagaimanapun juga, manusia itu memang berperasaan, dan tak bisa disalahkan bila Nyo Siausian menangis sedih saat ini, sebab memang wajarlah bila manusia memperlihatkan luapan emosinya. Cepat-cepat kiaung hui hui mendekati rekannya, dan berusaha menghibur hatinya. Cuma pengguan koai keklan Chiuswi seorang yang tidak nampak kaget atau tercengang, malah sambil tertawa dingin, katanya, akhir yang diterima budak ini hanya menunjukkan betapa kejam dan buasnya Witian yang serta siau-yau. Saudara ban, tidak nampak kehidupan di dalam gedung berloteng ini, mungkin dua bersaudara siau telah melarikan diri setelah memperoleh kabar tentang kehadiran kita di sini. Mustahil, dari mana mereka bisa menduga kalau kita akan datang ke Bukit Enggo Taisan ini sahut kakek latah awet muda seraya tersenyum. Tapi kau jangan lupa, Saudara ban tua, kita sudah berputar selama berapa hari di Bukit Enggo Taisan ini sebelum akhirnya tiba di gedung Keng Tianlo, apa tidak mungkin dua bersaudara siau mempunyai matumatu di seputar sini? Lan Lote, apabil dua bersaudara siau menyikir dari sini hanya disebabkan kita semua akan datang mencarinya, mungkin mereka tak berhak lagi disebut sebagai gembong iblis penggoan kuai keklan ciuswi termenung sejenak. Kemudian katanya lagi, ehm, benar juga perkataan ini, selamanya si Yau Yau hidup dengan santai, orangnya pun sangat sombong dan amat tekebur, andai kata dia tahu bahwa kita akan datang mencarinya, bukan saja dia tak berakal mengambil langkah seribu, malahan bisa jadi akan menyambut kedatangan kita secara besar-besaran, yaa yaa, mengapa dia akan menyambut kedatangan kita secara besar-besaran tanya Oh Put Kui. Lan Cui Siu kembali tertawa. Nak, dia sengaja menyambut kedatangan kita tak lebih hanya ingin menunjukkan kepada seluruh orang di dunia ini bahwa dia tak takut menghadapi kita. Kau anggap sambutan tersebut dilakukan dengan hati yang tulus. Kau tahu, kedua orang si Yau itu amat membenci yayamu yaa yaa, kalau begitu kepergian mereka dikarenakan mempunyai rencana atau maksud lain? Haa, 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 memang demikian keadaannya kata kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak. Hei anak muda, kalian datang lebih duluan, apakah tak sedikit jejak pun yang berhasil kalian temukan Oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sementara itu Nyo Siu Sian telah berhenti menangis kepada kakek latah awet muda katanya, pula lociampu bolehkah ku kubur jenazah dari bibilian? Kakek latah awet muda tahu kalau perbuatan tersebut hanya merupakan rasa baktinya Oh Siu Sian terhadap bekas bibinya itu, dia segera mengangguk, yaa, tentu saja boleh, tapi mengapa kalian tidak periksakan dili seluruh tubuh dari budak tersebut? Coba kalian periksa mungkinkah terdapat sesuatu benda yang bisa menunjukkan kepergian dari Siow Ye Au bersaudara Boampuam memang bermaksud menggantikan pakaian bibilian dengan pakaian bersih, sahut gadis itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya pula kepada Kiao Hui Hui, Enci Kiao, bersedia membantu aku bukan tentu saja sambil berbicara, Dua orang gadis itu segera menggotong jenazah dari perempuan bunga dari Tian Ho Wan Lian Peng yang sudah didendani sebagai patung dewa itu menuju ke dalam ruangan sebelah kiri Sepeninggal kedua orang gadis itu, Oh Put Kui baru bertanya dengan perasaan tak tenang, bantua, mana liok loko aku menyuruh dia pergi mencari kalian, sahut kakek latah awet muda sambil tertawa, Tapi nampaknya pengemis cilik itu memang benar-benar tak becus, begitu pergi dia seolah-olah tak mampu balik kembali, masa sampai sekarang pun belum nampak batang hidungnya kembali bantua, Jangan-jangan sudah terjadi hal yang tak diinginkan, katalan Ciuswi sambil tertawa. Di dalam gedung ini tak nampak seorang manusia hidup pun, bagaimana mungkin bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sambil menggelengkan kepalanya Oh Put Kui segera berseru. Bantua, biar goampu pergi menengotnya, siapa tahu, belum habis tanya jawab dari kedua orang itu, Mendadak dari balik ruangan sebelah kiri sudah berkumandang datang jeretan si pengemis pikun yang amat keras bagaikan babi disembilih, Bantua, empek jenggot putih, kongkong mampus, tolong, tolong, secepa sambaran kilatoh Put Kui segera berkelebat menuju ke depan dan menerjang ke dalam kesederetan bangunan rumah di sebelah kiri itu. Kakek latah awet muda serta penggoan koai keklan Ciuswi segera menyusul pula di belakangnya. S.E. telah melalui lima buah ruangan, akhirnya mereka temukan kembali pengemis pikun. Ternyata tubuh pengemis pikun sudah terjepit oleh tiga buah gelang besi yang besar sekali. Menyaksikan keadaan itu, kakek latah awet muda segera berseru sambil tertawa, Huhuh, taknya nasi pengemis cilik masih tak tahu rikuh untuk berteriak minta tolong, Andai kata bukan lantaran kemaruh harta, mungkin dia tak akan menderita pula, Keadaan yang begitu mengenaskan, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya dari pengemis itu? Bahkan Oh Put Kui sendiri pun tak bisa menahan rasa gelinya dan tertawa tergelak. Ternyata ruangan itu merupakan sebuah kamar tidur. Waktu itu leher, sepasang tangan serta sepasang kaki si pengemis pikun telah terjepit oleh gelang besi yang dihubungkan dengan seutas rantai besar, Ujung dari rantai tersebut terletak pada sebuah peti besar. Penutup dari peti besar itu, kini sudah terbuka lebar. Dilihat dari pemandangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa si pengemis pikun telah membuka peti itu dan berusaha mencari barang berharga, Siapa tahu dia telah menyentuh alat rahasia sehingga tubuhnya terjepit oleh gelang besi dan terantai di situ. Sambil menempelkan wajahnya di atas peti karena jengah, pengemis pikun kembali berteriak, Saudara Oh, cepat bebaskan aku, Sambil tertawa Oh Put Kui maju ke muka lalu mencetip gelang besi tersebut dengan jepitan jari tangannya, Sekali pencetan saja gelang-gelang besi tersebut sudah patah menjadi dua. Dengan lemas pengemis pikun terjatuh ke bawah dan tergelak di atas tanah. Tapi dengan jatuhnya seng badan ke lantai, dari sakunya segera berhamburan pula kepingan-kepingan uang perak yang amat banyak jumlahnya. Menyaksikan hal ini, Oh Put Kui kembali berseru sambil tertawa tergelak, Liokoko, kali ini, kau betul-betul bakal kaya mendadak. Sambil tertawa kakek latah awet muda berseru pula, Hei pengemis cilik, kalau begitu beberapa ekor kodamu tidak sia-sia terbuang, Aku lihat harta kekayaan yang tersimpan dalam gedung kengpian lo ini tak sedikit jumlahnya, Asal kau sanggup unut membawanya semua, Tak ada salahnya bila kau penuhi sakumu dengan benda-benda tersebut, Pengemis pikun menghela nafas panjang, Sambil merangkak bangun dari atas tanah, Katanya, Bantua, lain kali Boampu tidak kepingin memperoleh uang lagi, Wah ah 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 ah, pasti akan menyulitkan dirimu, Seru kakek latah awet muda tertawa, Tapi akan kubuktikan perkataanmu itu. Nah pengemis, kecuali uang-uang perak tersebut, Apakah kau berhasil menemukan sesuatu benda yang mencurigakan? Tidak, apapun tidak berhasil kutemukan sahut pengemis pikun sambil menggeleng. Dengan kening berkerut kakek latah awet muda segera berpaling ke arah Lan Chiyusui, Kemudian katanya lagi, Lote, jangan-jangan kedatangan kita kemari hanya perjalanan yang sia-sia. Ya ah ah ah, mungkin juga jawab penggoan koai kek Lan Chiyusui tertawa. Tapi setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ujarnya lagi, Bantua, bagaimanapun juga aku tetap merasakan sesuatu yang tak beres apa yang tak beres.